Dipersembahkan oleh Proyek infrastruktur yang gagasannya muncul sejak tahun 2005 Dimulai tahun 2007 dan selesai tahun 2018 Ternyata menjadi berkah di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini Berkat tol langit inilah maka pendidikan jarak jauh di pulau terluar bisa berlangsung Bahkan peluang usaha digital pun semarak sampai daerah terpencil Untung Indonesia sudah punya tol langit sebelum pandemi Inilah yang saya katakan tadi membanggakan Sebab Indonesia sudah punya teknologi konektivitas Yang bisa menjawab tantangan zaman Nah bersama kita kali ini dalam Newsmaker telah hadir Mas Diyah Anugrah Febriansyah Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informatika Badan Usaha Bakti Kementerian Kominfo Mas Diyah apa kabar salam sehat Salam sehat Mas Indra apa kabar Sehat-sehat juga Mas Diyah Tetap semangat nih Mas Diyah ya Oke Mas Diyah Newsmaker kali ini kita bicara berkah palaparing Di saat pandemi kita mulai dari peluang bisnis digital ya Mas Di tengah menurunnya sektor formal Ternyata disurupsi digital Usaha kecil yang memanfaatkan internet Di daerah terpencil pulau terluar Berkembang dalam kecepatan yang tak terbayangkan sebelumnya Saya kutip dari informasi media nih Di Natuna pulau terluar Indonesia ternyata komunitas bisnis digital menjamur Berkat jaringan fiberoptik palaparing Warga Natuna bisa berjualan online Nah silahkan Mas Diyah mungkin ada contoh-contoh lain tadi di luar wilayah terpencil Berkat adanya tol langit ini bagi masyarakat Mungkin bisa jelaskan Mas Diyah Ya baik Jadi Mas Indra dengan hadirnya tol langit ini Khususnya di wilayah 3T Terluar, terdepan, dan tertinggal Bukannya berdampak luas bagi masyarakat pengguna Dengan hadirnya internet melalui penyelenggara telekomunikasi Tetapi juga punya manfaat bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Hadirnya palaparing ini memperluas dan mempercepat penetrasi layanan telekomunikasi Khususnya asas internet Di wilayah-wilayah yang tidak layak secara komersial Ini kemudian menjadi satu hal kemudahan bagi pemerintah Dalam melakukan pendataan dan verifikasi terhadap masyarakat dan mobilisasinya Jadi sebagaimana kita ketahui saat ini di masa pandemik Khususnya dalam rangka menekan angka sebaran pandemik COVID-19 Metode sosialisasi secara online Pendataan dan verifikasi masyarakat dengan menggunakan teknologi digital Dalam penerapan protokol kesehatan Dan melakukan testing, tracing, treatment Itu dapat lebih baik lagi Dan masyarakat punya kesempatan untuk berperan secara aktif Dengan memanfaatkan aplikasi peduli lingkungan Dalam rata penandangian pandemik COVID-19 Ini termasuk salah satu berkat tol langitnya ini ya Mas Diyah ya Karena gak mungkin kalau bisa download aplikasi Kalau jaringan untuk internetnya saja belum maksimal Sekarang rata-rata sudah merata ini berarti ya Mas Diyah ya Betul khususnya di daerah-daerah yang sebelumnya belum memiliki koneksi internet Oke, Mas Diyah bagaimana dengan pendidikan online Di daerah terpencil ya Misalnya di pulau terluar mana saja yang berhasil Menggelar belajar jarak jauh di masa pandemi ini berkat palaparing Mungkin silahkan disampaikan Karena informasi ini penting Mas Diyah Sebab yang muncul di berbagai media dan informasi yang beredar di masyarakat Selalu seakan-akan bahwa daerah terluar atau terpencil itu susah sinyal Ya, jadi memang seperti tadi dikatakan bahwa Dengan adanya palaparing ini menjadi satu kemudahan Untuk penyelenggara telekomunikasi memberikan layanan internet kepada masyarakat Khususnya di daerah 3T Yang memang secara bisnis itu tidak visible Jadi mulai hadirnya palaparing Penetrasi layanan pembangunan dan penyediaan akses internet di daerah-daerah 3T khususnya Sudah mulai bertambah luas Sehingga sekolah-sekolah yang saat ini masih menerapkan pembelajaran secara daring Lingkungan sekitarnya yang sudah hadir internet bisa menggunakan fasilitas tersebut sebagai sarana belajar Dan mengajar bagi guru yang juga memberikan pelajarannya kepada siswa secara daring Jadi palaparing selaku bagian dari backbone telekomunikasi Penyelenggara telekomunikasi membangun jaringan middle mile dan akses last mile Sehingga investasi yang diperlukan bagi penyelenggara untuk menghadirkan internet Yang juga digunakan untuk sarana pendidikan Itu bisa lebih mudah dilakukan Ya, ya, ya Oke, Mas Diyah di Forum Harvard College Project for Asian and International Relations Conference 2021 Menteri Keuangan Sri Mulyani ini memamerkan manfaat palaparing di masa pandemi ya Mungkin silakan ditambahkan manfaat palaparing dengan pandemi ini Selain dua hal yang kita singgung tadi sebelumnya soal pendidikan jarak jauh di pulau terluar Dan soal peluang bisnis bagi UMKM ya di pulau terpencil Jadi aspek sektor kesehatan ini juga menjadi satu poin yang sangat penting Khususnya di era pandemi COVID-19 Sosialisasi secara digital Kemudian pendataan masyarakat Dan selain itu Menggerakkan sektor ekonomi secara digital melalui UMKM Ini juga menjadi satu driver Yang dikemas oleh teman-teman penyedia aplikasi online Baik itu marketplace maupun sosial media Yang setiap harinya penggunanya makin banyak Jadi diharapkan dengan adanya pertemuan antara pembeli dan penjual secara online Meskipun pandemik mereka tidak dapat bertemu langsung Kegiatan transaksi secara digital itu tetap bisa dilaksanakan Sehingga penghasilan supply kemudian distribusi itu antara penjual dan pembeli tetap bisa dilakukan Bahkan di beberapa lokasi ini menjadi satu kebiasaan baru Mas Indra Jadi mereka akan lebih nyaman kalau bertransaksi secara online Secara digital saja cukup ya secara online saja cukup gitu ya Lebih mudah dan lebih cepat Mudah-mudahan ini bisa direplikasi ke banyak wilayah Dan pemanfaatan dari palaparing bisa dirasakan semakin luas Mas Indra Jadi istilah window shopping sekarang ini pun juga menjadi kenyataan ya Tidak sekedar jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan ke sebuah pasar Begitu ya ngeliat-ngeliat Sekarang cukup pantau-pantau dari marketplace itu semacam sudah Seperti kayak jalan-jalan mau belanja gitu ya Masti ya ya Walaupun belum tentu beli Iya betul Mas Oh iya Mas Dia mungkin ini kita coba untuk remindering palaparing ya Agar penonton newsmaker juga ingat kembali apa itu sebenarnya palaparing Saya konfirmasi lagi mohon dikoreksi kalau kurang tepat Jadi palaparing ini jaringan fiber optik 36.000 km khusus melayani konektivitas 57 daerah terpencil atau terluar ya Mas Bukan untuk semua wilayah jadi ini Ya jadi kalau kita balik kembali ke pemahaman palaparing Bahwa palaparing ini memang dibangun di 57 kota kabupaten di wilayah 3T Wilayah yang dianggap kurang layak secara komersial oleh penyelenggar telekomunikasi Jadi tujuan dihadirkannya adalah supaya setiap daerah di seluruh Indonesia Ini memiliki gerbang backbone telekomunikasi Sehingga menjadi satu modal utama untuk penetrasi akses internet di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia Nah Mas Indra palaparing sendiri ini merupakan proyek KPBI Atau kerjasama pemerintah dan badan usaha Memiliki masa konsesi 15 tahun sejak beroperasi tahun 2018 dan 2019 Jadi ada 3 BUP atau badan usaha pelaksana di palaparing ini Di wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur Kalau kita lihat dari bentuk fisiknya Palaparing ini memiliki kabel optik dengan panjang keseluruhan Itu 12 ribu kilometer Oke, 12 ribu kilometer ya Betul, yang terdiri dari 6 ribuan kilometer kabel laut atau submarine Dan 5 ribuan kilometer itu kabel darat atau terestriar Serta ada kombinasi dengan jaringan microwave radio link di 55 titik Untuk menjangkau daerah dengan kontur yang sulit Seperti perbukitan dan pergunungan Yang mayoritas ini ada di wilayah timur Jadi kalau dilihat dari panjang jumlah jaringan Kabel yang tadi sebutkan dan jumlah kota layanan Maka palaparing KPU ini termasuk panjang jaringan yang menengah Panjang jaringan menengah ya? Betul, namun ini sangat strategis Karena apa? Karena kota-kota 57 ini tidak termasuk di dalam rencana pembangunan jangka panjang Dari setiap penyelenggara telekomunikasi Oleh karena itu Dengan hadirnya palaparing Ini adalah Membantu sekali ya buat mereka ya Betul, dan melengkapi Jadi seluruh ibu kota kebupatan di Indonesia sudah memiliki gerbang backbone Jadi palaparing KPU ini siap untuk dimanfaatkan oleh penyelenggara telekomunikasi Dengan menambahkan jaringan middleman dan last mile Untuk penjadian layanan Pada masyarakat Contoh dari 57 ini boleh dimensin nggak? Contoh saja beberapa lah Tidak harus 57-nya ya Ya Jadi kalau di barat itu Yang sangat terkenal itu ada di jaringan Natuna dan Anabas Kemudian kalau di daerah tengah itu Kita punya jaringan di Sangihe, Sulawesi Utara Tidak masuk ke Kepulauan Thaliabu Di Sanana, Maluku Utara Kemudian kalau di bagian dimur Kita punya area Merauke, Timika Dan juga di wilayah tengah dari Papua Yang merupakan wilayah pergunungan dan wilayah yang sulit untuk dijangkau Tapi paling banyak di daerah mana nih? Yang timur, tengah, atau yang baratnya nih mas? Dia biasanya dari 57 itu Paling banyak wilayahnya ada di timur mas Indra Timur ya? Di timur, betul Kalau boleh tahu alasan penyelenggara telekomunikasi Tidak mas memasukkan 57 daerah ini dalam proyek kerja mereka Alasannya sebelumnya apa mas? Dia Jadi alasan utamanya karena tidak layak secara komersial mas Indra Tidak layak secara bisnis ya, komersial ya Betul Jadi kalau dihitung-hitung nilai investasinya itu Tidak akan pernah balik mas Iya, jadi mereka akhirnya mikir ngapain mas yang disitu kan? Ini konteksnya swasta ini mas dia ya maksudnya ya? Betul Nah sekarang dengan hadirnya apa namanya, palaparing yang sekarang ini, mereka mulai melirik itu mas? Ya, jadi dengan hadirnya palaparing ini menjadi pertimbangan mereka dalam melakukan perluasan bisnisnya Meskipun memang wilayah-wilayah palaparing ini kalau dari jumlah penduduk itu tidak padat seperti di Jawa dan Sumatera Tapi setidaknya ini menjadi satu peluang untuk penyelenggara telekomunikasi regional dalam memperluas jaringan dan mencapai masyarakatnya Oke, artinya sudah mulai masuk pertimbangan atau sudah mulai ada dari yang awalnya tidak mau melirik, tidak mau memproyeksi dari 57 tersebut Lalu sekarang dengan hadirnya, apa namanya, dengan hadirnya palaparing ini sudah mulai ada satu dua perusahaan swasta yang langsung Oke saya masuk ke Sangihe misalnya atau masuk ke Anambas tadi misalnya yang dicontohkan ya, pasti ya ya Ya, betul Mas Indra, jadi yang sebelumnya nggak pernah mau ke Anambas atau Natuna dengan adanya palaparing, sekarang mereka gelar servis di sana Mas Sekarang mereka malah gelar servis, artinya sudah mulai gitu ada untungnya ini berarti ya? Betul Berarti bermanfaat sekali ini palaparing berarti dong Jadi servis ini hadir dalam rangka meningkatkan layanan telekomunikasinya Jadi kalau sebelumnya hanya 2G atau 3G, sekarang sudah bisa 4G Oke, ya ini berarti kan ada hal yang dicapai ya, hal yang progres yang baik begitu dari soal palaparing Ya, palaparing ini kan kemudian dikenal sebagai sebutan tol langit ya, seperti yang kita singgung di awal tadi juga Tapi meski terkenal sebagai tol langit, sebenarnya jaringan kabel di daratan dan di bawah permukaan laut ya ini ya Mas Tia, seperti yang dijelaskan tadi ya Total investasi palaparing sejak 2013 sampai selesai mulai beroperasi Maret 2018 ini bagaimana nih? Mas Tia, bisa dijelaskan nggak? Ya, jadi karena ini adalah proyek KPB yang tadi dijelaskan Jadi pemerintah ini tidak mengeluarkan investasinya di awal Mas Ibra Jadi investasi di awal pembangunan, konstruksi, ini sepenuhnya ditandung oleh badan usaha pelaksanaan Nah, setelah selesai konstruksi dan dinyatakan layak operasional Maka sejak bulan pertama itulah pemerintah mulai memberikan yang namanya availability payment Sebagai pembayaran bulanan Nah, availability payment ini menjadi komitmen pemerintah kepada BUP selama 15 tahun Tentunya availability payment ini sangat ditentukan dengan service level agreement yang dicapai oleh setiap BUP-nya per bulan Jadi kalau memberikan servisnya memenuhi SLA, maka availability payment-nya akan dibayar penuh Begitupun sebaliknya, sangat bergantung kepada service level agreement yang dicapai setiap bulan Jadi perbedaan proyek KPBU ini dengan proyek yang umum adalah Negara tidak memberikan investasi di depan Mas Ibra Ini satu kelebihan fiskal dari proyek KPBU Sehingga kita bisa mendistribusi fiskal pemerintah, khususnya di Komitfo untuk pekerjaan yang lain Ya, artinya tidak membebani anggaran negara, maksudnya gitu ya Mas Ibra Tidak langsung membuat, tidak membebani di depan Oke, baik, nah Mas Dia, ini kan kita tahu proyek ini tuntas ya di Maret 2018 Meskipun resmikan Presiden ya Oktober 2019 Bisa nggak cerita Mas Dia, padahal ini kan sejak di tahun 2007 tadi kan sempat kita singgung ya Dan mulai dilaksanakan 2005 terus dilaksanakan 2007 kalau tidak salah Kendalanya selama ini apa ya Mas Dia, sebelum di era Pak Jokowi, mungkin bisa dijelaskan Mas Dia Jadi memang tadi disebutkan Mas Ibra bahwa palaparing ini sudah direncanakan sejak tahun 2005 Tapi baru dilaksanakan lelangnya itu tahun 2007 2015 Oh 2015 Betul Sepanjang 10 tahun ini Sebenarnya sudah ada beberapa skenario penyediaan dan pembiayaan yang dilakukan Dari awalnya pembiayaan mandiri oleh konsorsium penyelenggara telekomunikasi Dan pemerintah sebagai regulator hanya berfungsi supporting Sampai pada akhirnya tahun 2015 diputuskan menjadi program KPBU Karena disitulah mulai muncul regulasi KPBU Dan kemampuan dari penyelenggara itu berbeda-beda Jadi menyisakan 57 kebupaten kota yang tidak masuk dalam rencana pembangunan Sejak itulah proyek KPBU dicanangkan Kemudian mulai dibangun dan selesai secara bertahap dari area barat, tengah, dan timur Sejak 2018 bulan Maret sampai dengan pertanahan semester 2 tahun 2019 Jadi peresmian pada akhirnya itu menunggu ketiganya selesai Mas Indra Jadi yang terakhir itu memang yang pakai timur Karena paling sulit secara geografis Paling luas wilayahnya, paling banyak kotanya Dan juga ada isu sosial dan faktor keamanan pada saat itu Jadi akhirnya peresmian bisa dilakukan bersama Pak Presiden di istana Dengan melakukan video conference waktu itu Mas Indra Di lima kota yang mewakili barat, tengah, dan timur Oke, Mas Dia, berarti ini sempat agak mundurnya Salah satu alasannya tadi, bukan mundur Sempat terlaksana dalam 10 tahun tadi ya disebutkan Itu sambil juga menunggu soal munculnya regulasi tentang KPBU berarti ya Ya, jadi secara tidak sengaja Mas Regulasi KPBU ini keluar Kemudian pemerintah melihat bahwa ini satu peluang yang sangat baik Untuk mengambil langkah konkret dari cita-cita malapan Bukan karena ada proyek ini lalu membuat regulasi KPBU, bukan ya? Bukan Mas Justru proyek yang ini itu melihat salah satu skema yang memudahkan dengan hadirnya regulasi KPBU Akhirnya, wah ini kesempatan untuk dimanfaatkan, maksudnya gitu ya Mas Dia ya? Betul sekali Mas Indra Oke, baik Nah, Mas Dia kita masuk ke pemanfaatan palaparing Presiden Jokowi minta agar pemanfaatan palaparing ini ditingkatkan dari pemakaian 50% saat ini Apa strategi untuk menaikkan pemanfaatan palaparing sesuai instruksi Presiden, Mas Dia? Ya, jadi memang palaparing ini punya fitur komersial Sebagaimana bisnis as usual di penyelenggara telekomunikasi Mas Indra Jadi kami selaku BLU, BAKTI, itu mengeluarkan produk dan tarif Sebagaimana bisa menjadi rujukan setiap penyelenggara telekomunikasi yang ingin memanfaatkan dengan cara menyewa Jadi tidak hanya kapasitas dari 1 giga, 10 giga, tapi juga termasuk pemanfaatan da fiber Atau fiber pair dengan hitungan kilometer Nah, penggunaan-penggunaan oleh penyelenggara telekomunikasi ini Wujudnya ke pasar masyarakat adalah layanan broadband internet Mas Baik itu mobile broadband melalui saluler maupun fixed broadband Jadi bisnis as usual inilah yang menjadi menu utama dari palaparing Kemudian upaya berikutnya adalah Bagaimana penyelenggara ini terus berminat untuk memanfaatkan palaparing Jadi ada beberapa skema diskaun menarik yang kita berikan kepada calon tenan Agar penggunaannya semakin hari semakin meningkat Lalu kami juga melakukan planning dan implementasi terhadap pemanfaatan untuk internal program juga dibakti Jadi kami dibakti memiliki program akses telekomunikasi dalam bentuk BTS 4G Dalam bentuk akses wifi di public area Nah ini sebisa mungkin kami mendorong pemanfaatan palaparing Dari teman-teman mitra penyedia Lalu berikutnya adalah kami juga membuka kesempatan kerjasama operasional Kepada penyelenggara telekomunikasi yang memilih backbone Sehingga kita bisa menjahit kapasitas dan juga rute Di kota-kota interkoneksi Jadi tidak perlu membeli tapi kita bisa tukeran resource mas Ini juga kami buka kesempatannya Dan saat ini sedang dijajaki beberapa penyelenggara yang berminat Lalu dengan penyelenggara akses internet Kami juga membuka kesempatan dan memfasilitasi mereka Dalam melaborasi dengan badan usaha milik desa Ini menarik nih Mas Indra Oh dengan badan usaha milik desa ya? BUMDES ya? Dibibatkan di sini ya? Betul Jadi BUMDES-BUMDES ini sebenarnya punya kemampuan kapital Dan juga punya captive market di desa Informasi ini yang tidak sepenuhnya bisa dianalisa oleh pelaku usaha Khususnya ISP Jadi kami pertemukan mereka ini untuk melakukan elaborasi bisnis Baik itu patungan kapital buat pembangun jaringan Maupun operasional Jadi nanti mereka bagi hasil Mas Indra Nah ini usaha-usaha yang kami coba Selain juga kami mengangkat demand dengan cara Membuat satu program-program ekosistem digital di desa-desa Jadi sosialisasi, literasi digital Kemudian memberikan layanan aplikasi Pembelajaran dan kursus secara online Pemanfaatan teknologi e-commerce IOT dan lain sebagainya Jadi segala upaya kita lakukan Mas Baik di sisi infrastruktur Jadi mempertemukan ya ada-ada Jadi mempertemukan dini antara masyarakat Dengan mungkin pihak swastai begitu ya Mas Diyah berarti ya? Iya betul Mas Indra Oke Mas Diyah tapi kalau kita coba Lihat ya apa namanya Mungkin juga sebelumnya nanti bisa di update juga Bagaimana perkembangannya di wilayah barat, tengah, dan timur Soal palaparing ini Tapi juga kita bicara soal demografis Bahwa ada perbedaan Mbak Indra menjadi pengetahuan umum Bahwa pendapatan warga di wilayah Indonesia barat Lebih besar dibanding timur Sampai tujuh kali lipat Strategi Mas Diyah melihat perbedaan pasar ini Seperti apa Mas Diyah? Iya Jadi memang karakter yang disampaikan Mas Indra itu Betul dan nyata Ini menjadi tantangan tersendiri Bagi kami di DLU Bakti Kominfo Dengan palaparingnya Dan juga bagaimana kita menarik minat Dari penyelenggara telekomunikasi Jadi kalau kita lihat data survei APJI Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia Tahun 2020 Kontribusi pengguna internet di wilayah Timur Sulawesi Nusa Tenggara dan Papua Itu hanya sekitar 15% Dari national wide Kemudian Tapi kita Jangan melihat itu dari Porsi Jumlah penduduknya Tapi bagaimana Kehadiran internet Melalui penyelenggara telekomunikasi Yang memanfaatkan palaparing ini Itu bisa mengembangkan Potensi-potensi daerahnya Jadi misalnya Ada potensi ekonomi berbasis pariwisata Kemudian ada potensi ekonomi berbasis sumber daya alam Agrikultur Perikanan Bahkan sampai ke pertambangan Dan juga kita lihat Menjelang pon Pelaksanaan pon di Papua Ini terus terang berdampak langsung kepada utilisi palaparing Jadi beberapa penyelenggara telekomunikasi itu Mulai meminta kapasitas yang lebih besar Khususnya untuk mendukung pelaksanaan pon Yang dilakukan di Papua Sudah mulai banyak yang request ya Untuk terkait palaparing ini Meminta kapasitas yang lebih besar Begitu ya mas Diyah Betul mas Diyah Jadi diharapkan nanti Dengan adanya kapasitas internet yang cukup Ini akan memberikan experience yang baik Dalam penyelenggaraan pon Baik itu tuan rumahnya maupun tamunya Kita berharap nanti bekas pelaksanaan pon itu Menjadi milestone untuk pengunjung datang berikutnya Mas Indra Jangan sampai nanti merasa kapok ya Datang ke wilayah pon Tapi gak ada pasis-pasis internet yang baik Iya Kayak seperti terpencil dan ini ya Tidak tahu berada di mana begitu Mas Diyah Sebagai gambaran penonton newsmaker nih mas Seberapa murah tarif palaparing sehingga swasta Pasti tertarik jasa palaparing untuk sampai ke pelanggan Ya Jadi kalau seberapa murah Kita bicara Angka pembentuk tarif ya mas Indra Jadi memang kami tidak menghitung tarif berdasarkan biaya Jadi kalau menghitung tarif berdasarkan biaya yang dikeluarkan Maka tarif itu kami yakin tidak akan bisa Yang menghitung ekspektasinya penyelenggara Jadi tarif yang kami berikan ini adalah tarif-tarif yang didasarkan pada nilai dan manfaat Yang akan diterima oleh masyarakat Jadi tujuannya agar palaparing ini bisa cepat dan mudah dimanfaatkan oleh penyelenggara telekomunikasi Sehingga secara ekonomis dan semaksimal mungkin Ini bisa mendorong investasi mereka Membangun middle mile dan last mile Dalam rangka penetrasi layanan akses telekomunikasi Di wilayah-wilayah 3T tadi Jadi biarkan kos besarnya itu ditanggung pemerintah Kemudian ada sedikit kos Yang nanti harus dibayarkan oleh penyelenggara telekomunikasi Dan kita tambah dengan faktor viskaun Diharapkan ini menjadi lebih menarik bagi penyelenggara untuk menggunakan palaparing Tadi bisa disebut persentase-persentasenya enggak mas Diyah Misalnya kalau seberapa bagian yang ditanggung pemerintah Berapa bagian yang penyelenggara begitu ya Ada-ada rumus itunya atau ini tergantung pada konteks-konteks tertentu mas Diyah Ya, sangat tergantung mas Indra Karena tadi ada faktor diskaun Yang tadi semula katakanlah kita menghitung 80% beberapa pemerintah Dengan ada faktor diskaun bisa jadi bertambah 85% sampai 90% Untuk pemerintahnya ya Untuk porsi pemerintahnya Sehingga yang 10% tadi itu silakan Ini investasi tambahannya penyelenggara untuk menyediakan layar Enggak sampai yang kemudian 50-50 gitu ya mas Diyah ya Oh enggak mas, karena terlalu besar mas kalau 50% Buat penyelenggara Oke, baik Nah, untuk lebih mudahnya Bagaimana sih apa namanya Perkembangan atau gambaran bisa didapatkan Perkembangan soal tol langit atau palparing ini Di masing-masing mas Diyah bisa jelaskan Mungkin di barat, di tengah, dan di timur begitu mas Diyah Ya, jadi kalau kita lihat perkembangan Biasanya kami mempresentasikan dari bentuk utilisasinya Mas Indra Jadi kami palparing punya 17 proyek dari barat, tenah, dan timur Nah, dari 17 proyek ini ada kapasitas yang sudah diaktifkan Nah, biasanya kami menghitung ini setiap bulan Berapa besar utilisasi setiap bulannya yang kami catat Jadi kalau per 1 Agustus 2021 Dari 17 proyek ini secara agregat Kami mencatat sudah dimanfaatkan sebesar 427 gigit persekan Atau kalau on average ya Barat, tenah, dan timur itu sekitar 28% Nah, akhir tahun ini kami berharap Di barat, tengah, dan timur Peningkatannya menuju ke 40% dan 30% Sebelum nanti akhirnya di tahun depan Bisa melompat sampai ke 50% Amin, gitu ya Oke, Mas Diyah mungkin silakan sebagai penutup Agar target pemanfaatan palparing ini bisa meningkat Seperti pesan Presiden, Mas Diyah Baik, Mas Indra Jadi, dengan hadirnya palparing Yang dibantu oleh penyelenggara telekomunikasi Untuk menghadirkan layanan internet bagi masyarakat Di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal Dalam bentuk mobile broadband maupun fixed broadband Kami masih terus mengajak para penyelenggara telekomunikasi Untuk terus memanfaatkan Baik itu meningkatkan kapasitas Maupun memperluas wilayah layanannya Mengutip pernyataan Pak Menteri Kominfo Bahwa ekonomi digital hadir sebagai ruang ekonomi Yang menjadi titik temu Para pelaku ekonomi Pegerak teknologi pemerintah Serta masyarakat umum Untuk meningkatkan tarif hidup Mari bersama wujudkan Indonesia Digital tahun 2024 Indonesia Tangguh, Indonesia Tungguh Mantap, terima kasih Mas Dia Febriansa Telah bergabung bersama kami Di Newsmaker Untuk edisi pekan ini Ini bisa menjadi wawasan penting ya Bagi kita semua, bagi masyarakat Bagi penonton Newsmaker Tentu saja Newsmaker.medcom.id Bahwa palaparing ini bisa juga langsung dimanfaatkan Oleh masyarakat, pemasyarakat Dan ini ada pelibatan soal BUMDES Itu hal yang sangat menarik Mas Dia Sekali lagi Mas Dia Anugrah Febriansa Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informatika Badan Usaha Bakti Kementerian Kominfo Terima kasih Mas Assalamualaikum, salam sehat Terima kasih Mas Indra Salam sehat Waalaikumsalam Dan itu tadi diskusi kita di Newsmaker.medcom.id Tetap saksikan terus Newsmaker Setiap hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat Saya Indra Molana Salam sehat Terima kasih, sampai jumpa Dipersembahkan oleh Selamat menikmati Terima kasih.